Selamat pagi 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 Dua, tiga, jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, itulah buku yang terutama dan yang pertama, dan buku yang kedua, yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dua, tiga, jawab Yesus kepadanya, seluruh hukum Tawar dan kitab para nabi. Cenamatlah, silakan duduk kembali. Berkat Tuhan, selama satu minggu ini tercurah atas Bapak, Ibu, Saudara, dan mari kita akan mengembalikan dengan hati yang penuh sukacita, keikhlasan, ketulusan, sehingga berkat Tuhan tidak terhalang. Oleh karena pemikiran-pemikiran yang buruk atas memberi Mari berikan yang terbaik buat Tuhan Dan layan persembahan Panggilan memberi Diambil dari 1 Tawar 29 ayat 14 Sebab siapakah aku ini dan siapakah manusaku Sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini Sebab dari padamu lah segala-galanya Dan keli tanganmu lah sendiri lah Persembahan yang kami berikan kepadamu Sembari memberikan kepadamu Dan kita akan memujikan Tuhan bunga baku Tuhan Yesus salamku Tuhan Yesus salamku Tidak ada bangunnya Hanya di dalam merindah bagiku Tuhan Yesus salamku Dari tempat-tempat Hanya di dalam merindah bagiku Tuhan Yesus salamku Tidak ada bangunnya Tidak ada bangunnya Tidak ada bangunnya Tuhan Yesus salamku Tuhan Yesus salamku Dari tempat-tempat Hanya di dalam merindah bagiku Tuhan Yesus salamku Tuhan Yesus salamku Hanya di dalam merindah благодарk Hanya di dalam merindah bagiku Hanya di dalam merindah bagiku Hanya di dalam merindah bagiku PEMBICARA 1 Hai 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 bapak serbuk kami terima kasih karena kau terus nantiasa mempunyai hidup kami dan pada kesempatan dibagi hari ini dengan kerelaan hati, kerenahan hati dan tidak terpaksa kami memberikan persembahan kami persembahan-persembuhan kami bahkan persembahan-persembahan khusus yang boleh kami berikan kepada Tuhan kiranya Tuhan boleh menerima persembahan kami menjadi bau yang taruh yang boleh dilakukan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini tangan-tangan yang sudah berulur kami serangkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat yang berkelimpahan bukan saja berkat-berkat jasamani terlebih daripada itu berkat-berkat rohani jauhkan usia berlah-lah-lahan yang melakukan berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami terima kasih Tuhan inilah doa syukur kami kami selatkan di dalam tangan berkati bersubah terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan Usaha pada padaku Namun Tuhan yang berkuasa Amin Amin Tuhan yang berkati persembahan kepada ibu saudara Nah kita mempersiapkan diri Menerima berkat Tuhan oleh firmannya Mari kita kosongkan hati dan pikiran kita Supaya ketika firman Tuhan itu ditangguh Kita akan tertanam di dalam hati dan pikiran kita Aku mengasihi kau Yesus Dengan segenap hatiku Dengan segenap cintu Dan ku merugam firman siap Aku mengasihi kau Yesus Dengan segenap hatiku Aku mengasihi kau Yesus Dengan segenap cintu 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 Aku mengasihi kau Yesus Aku mengasihi kau Yesus Dengan segenap cintu Aku mengasihi kau Yesus Aku mengasihi kau Yesus Aku mengasihi kau Yesus Dengan segenap cintu Aku mengasihi kau Yesus Aku mengasihi kini 그냥 menyengap kerja Kami kurang sarai Orang nasihat kembali Terima kasih Terima kasih Menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Menyenangkan hatimu Dan mengasih sesamu Berbicara lah kepada kami Ambamu yang lemah Yang banyak dan kurang Dan ketidaksempurna Tetapi biarkan kuasa rolu Yang akan dimurnakan setiap kata Ketahanmu dimenuhi Untuk boleh kami lakukan dalam hidup kami Dalam hati Yesus kami berdoa Amin Puji nama Tuhan Rasa cukur Bapak-Ibu saudara sekalian Kita boleh bersama-sama kembali Di tempoh hari ini Dimana kita boleh belajar tentang Murid sejati Adalah murid yang mengasihi Seperti Kristus yang mengasihi Nah saudara sekalian Pada kesempatan pagi hari ini Kita boleh belajar bersama-sama Tentang murid sejati Mengasihi Tuhan Diambil dari Matius pasal yang ke-22 Ayat 37 Sama dengan ayat yang ke-40 Ketika Tuhan Yesus Kristus Menyampaikan pesan ini Kepada orang-orang yang cukup menerbi Tentang firma Tuhan Kepada orang-orang yang tahu Tentang Alkitab Hukum Taurat Mereka menyadari bahwa Ada hal yang sangat penting Yang harus dikerjakan Dan harus dilakukan Sebagai murid-murid Kristus Untuk menghadapi situasi dan keadaan Pada saat bangsa Yahudi Yang selalu menekan tentang kasih Nah saudara yang saya kasihi Di dalam Tuhan Mari kita bersama-sama menyadari Dan memahami tentang Makna kasih Kalau kita bersama-sama merenungkan Next Ada beberapa Arti kasih Kasih adalah perasaan Yang dimiliki oleh setiap manusia Perasaan ini akan timbul Apabila manusia tersebut Mempunyai rasa memiliki dan menyayangi Jadi ini adalah Makna yang pertama Kalau ada orang yang menyayangi Kalau ada orang yang ngasih Maka orang itu akan ada Sebuah perasaan Yang namanya kasih Lalu makna yang kedua Dikatakan kasih itu berarti Menyayangi Kasih berarti Menyayangi Kasih berarti Mencintai Kasih berarti Membahagiakan Apakah kita menyayangi orang-orang yang kita kasih Kalau kita mengasih Kalau kita mengasih orang tua kita Apakah kita membahagiakan orang-orang yang kita Menyayangi mereka Kalau kita mengasih anak kita Apakah kita juga seperti itu Membahagiakan anak-anak kita Atau menyayangi anak-anak kita Kamu sebesar Kamu sebesar Indonesia Mengatakan perasaan saya Mencinta Suka kepada Suka kepada Seseorang Kasih merupakan perasaan yang dimiliki Menurut setiap manusia Yang ditunjukkan melalui perbuatan kita Terhadap orang lain Melalui kasih Kita dapat menciptakan Sebuah hubungan yang harmonis Antara diri sendiri Dengan Tuhan Keluarga Teman Dan juga orang-orang Di seberang kita Jadi ini adalah makna kasih Mari kita bersama-sama menyadari Memahami Kalau hari ini kita belajar Untuk menjadi murid sejati Yang mengasih Tuhan kita Pertanyaan saya adalah Apakah saya adalah orang Yang membahagiakan Tuhan kita Apakah saya adalah orang Yang menyayangi Tuhan kita Apakah saya adalah seorang Yang memiliki perasaan Untuk menyenangkan hati Tuhan kita Ini yang menjadi sebuah pertanyaan Bagi kita bersama-sama Kalau kita bicara tentang Murid sejati Seharusnya Mengasih Tuhan Oke next Ada sebuah Kisah Seorang pemuda Yang bernama Enro Pada usia Sekitar 6 tahun Dia melalui sebuah kebetulan Dia marah kepada Tuhan Kenapa saya harus lupa Kenapa saya tidak bisa melihat Berhari-hari Berminggu-minggu Ada sangat-sangat Setelah sekalian Dari kecil Sampai pada masa pemuda Usia di 20-23 tahun Dia tidak bisa melihat apa Masa sudah sekalian Sepuluh hari yang lalu Saya dioperasi Baru dioperasi Katara Sudah setengah mati Rasanya Sudah Walaupun sekarang ini Masih agak tebal Jadi tidak boleh teriak-teriak Teriak Saya membayangkan Yang katara saja Sabu Kemudian dioperasi Lalu ketika berjalan Rusi Mual Dan sebagainya Itu terjadi Apalagi ini Usia 6 tahun Sampai Di usia 22-23 tahun Bagaimana rasanya Sudah sekalian Tetapi Pemuda Seseorang yang luar biasa Di tengah-tengah situasi Yang sangat Mencetakan hidupnya Yang seolah-olah Tidak ada harapan Untuk masa depannya Dia tetap Bisa melakukan apapun Dia bisa Membaca Braille Dan sebagainya Lalu suatu saat Dia berkenalan dengan Seorang gadis Yang hampir Sampai usia Gadis ini Sangat-sangat Menyayangi Indro Dia membahagiakan Indro Dia mendampingi Dia memperlukan semangat Dia mengantarkan Indro Tuhan Tidak akan Tinggal dia Suatu saat Pasti Kamu akan Melihat Gadis ini Memberikan Bunga mawar Bunga yang haru Hanya Indro hanya bisa Membayangkan Bunga mawar ini Seperti apa Dia tidak bisa Membayangkan Walaupun hanya Tidak tahu saja Dia bisa melihat Tiba Bapak punya Indro Di operasi Ada seorang Yang mendonorkan Garanya Yang mendonorkan Matanya Lalu beberapa saat Dia membuka Matanya Dia melihat Sama-sama Yang dia inginkan Dia ingin melihat Kekasihnya itu Seperti apa Ketika Sudah sembuh Lalu dia bertemu Dengan kekasihnya Di suatu rumah Dia melihat Ternyata Kekasihnya Seorang yang Tuhan Ah Untuk apa Saya sudah Putra Dari 6 tahun Sampai 22 Sekarang saya harus Mencapai Mencapai masa depan saya Karis saya Nanti Gadis yang putra ini Yang dedikasi saya Akan menjadi penarung Buat saya Akhirnya Dia memutuskan Bye-bye Meninggal dari gadis itu Bapak Tuhan Dan pada sadari Pernyata Sebuah tulisan Ketika gadis itu Sudah Ditinggal Dan pergi Dia menyadari Bahwa Yang mendolorkan Matanya Adalah Gadis itu Bapak menyesatnya sudah Sudah yang saya sedangkan Ini adalah sebuah ilustrasi Sebuah penggambaran Terkadang kasih yang dimiliki oleh seseorang Adalah kasih yang kadang-kadang melihat hal-hal yang baik Yang ada di dalam dirinya Tetapi fakta kenyataan ketika kita menghadapi Kasih yang mungkin tidak baik yang terjadi atas kehidupan kita Kita merasakan itu adalah tidak kasih Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan Pada kesempatan pagi hari ini Ada hal yang sangat penting Di dalam segala situasi dan keadaan apapun Ketika saudara dan saya ingin menjadi murid sejati Yang mengasihi Tuhan kita Maka apapun situasi dan keadaan kita Kita harus menyadari di dalam segala hal apapun Apakah kita tetap mengasihi Tuhan kita? Dari pembacaan kita ini Ada tiga hal yang penting yang patut kita ketahui Bahwa kalau murid sejati mengasihi Tuhan Adalah murid yang tahu pentingnya mengasihi Tuhan Murid yang tahu pentingnya mengasihi sama karena Tuhan Dan murid yang tahu pentingnya bahwa kita kasih Yang dibuktikan untuk Tuhan Mari kita lihat bersama-sama satu persatu Nah saudara Mari kita kembali melihat Alkitab kita Kalau kita bersama-sama melihat di dalam Matius Pasal 22 Yang tadi sudah kita baca Di dalam ayat 337 dikatakan Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Jawab Yesus kepadanya Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Ketika bicara jawab Yesus kepadanya Yesus menjawab kepada orang-orang Yahudi Yesus menjawab kepada orang-orang yang bertanya Yesus menjawab kepada orang-orang yang ingin mengerti tentang kasih Kembali jawab Yesus kepadanya Kasihlah Jadi ketika kita melihat kata-kata ini adalah kata-kata yang sangat penting Sudah sekalian Makanya ketika kita ingin menjadi murid sejati yang mengasihi Tuhan Maka kita harus tahu betapa pentingnya mengasihi Tuhan Kasihlah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu Dengan segenap akal budimu Dengan segenap kekuatanmu Itu menjadi kunci bagi kita bersama-sama untuk mengasihi Tuhan Karena kasihilah Tuhan itu adalah sebuah perintah Hukum dikatakan Itu adalah hukum yang terutama Jadi kalau bicara tentang hukum yang terutama Berarti itu adalah sesuatu yang penting bagi kita Sesuatu yang penting bagi murid-murid Yesus Sesuatu yang penting bagi saudara dan saya Kasihilah Tuhan Alamu Baru pentingnya mengasihi Tuhan Ketika bicara tentang kasihilah Tuhan Alamu Ketika bicara bahwa hukum yang terutama Yang mengatakan kasihilah Tuhan Alamu Ketika Yesus sendiri yang mengatakan Kasihilah Tuhan Alamu Ini adalah bagian dari sebuah penegasan bagi kita semua Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang di bagian yang utama Tuhan adalah Tuhan yang penting Untuk setiap saudara dan saya yang percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Jadi bersyukur kalau kita semua menghentikan Tuhan kita Terima kasih Pak Terry ya Yang sebagai pengunjung Yang tidak langsung mengunjungi ya Tetapi punya kesempatan bersama-sama berbati Saya yakin bahwa Beliau bersama-sama berbati Mematikan Tuhan Seorang murid Akan melihat bahwa kasih ini bukan hanya Untuk para alih ulama saja Tetapi kasih ini ditujukan kepada semua murid-muridnya Ditujukan kepada orang-orang yang mendengar Pernikasan Tuhan Yesus Kristus Jadi saudara sekalian Apa yang menjadi prioritas utama Di dalam langkah kehidupan kita Itu akan menentukan Apakah saya adalah menjajahnya hidup Apa yang menjadi prioritas saudara Ketika saudara bangun pagi Apa saudara baca koran Buka hati Atau mungkin ke belakang dan sebagainya Atau saudara duduknya Berserit Berkomunikasi Kepada Tuhan Yesus sebagai manusia Ketika dia ingin melayani Tuhan Pada saat di dalam satu Markos 1.35 Dia mengatakan Pagi batu benar Bapak hari masih pagi Aku pergi ke luar Sebelum beraktifitas Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia sejati Dia memiliki hubungan Yang intik Dia sadar Dia tahu Bapaknya adalah bagian yang penting Dalam hidupnya Mari kita menyadari bersama-sama Bapak-bapak yang bisa kita sekalian Supaya melalui Mulai sejati Mengasih Tuhan Menjadi bagian yang pertama Dalam hidup kita Perluan kita sekarang Tuhan yang pertama Dalam hidupmu Yang kedua sudah sekali Dikatakan Dan hukum yang kedua Kalau kita bersama-sama melihat Di dalam ayat yang ke-38 Ke-39 Dan hukum yang kedua Yang sama Dengan itu Ialah Kasihlah Sesama manusia Seperti Dibu Sedil Hukum yang kedua Yang sama dengan itu Jadi Jadi sesekalian Kita tidak akan pernah Bisa mengasih sesama Kalau saudara dan saya Sungguh-sungguh Tidak bisa mengasih Tuhan Menjadi bagian yang utama Di dalam hidup saudara Tetapi saya yakin Kalau saudara dan saya Memiliki prioritas Mengasih Tuhan Dengan kesungguhan hati Saudara Maka Hukum yang kedua ini Pasti akan Saudara kerjakan Dan saudara lakukan Di dalam hidup saudara Kasihlah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu sendiri Tau pentingnya Mengasih selama Karena Tuhannya Karena memiliki Hubungan yang baik Dengan Tuhan Maka setiap orang Yang percaya Keluarga Tuhan Yesus Kristus Haruskan mengasih Sesamanya Saudara sekalian Mengasih sesama Bagaimana kita bisa Mengasih sesama Kasihlah sesamamu Manusia Seperti dirimu sendiri Kalau kita melihat Lihatlah wajah Anda Melalui cerminnya Jadi pasti Kalau Panita lebih banyak Bercermin Walaupun Pernihan juga sering Bercerminnya Tetapi Saya yakin Lebih banyak Panita yang Bercermin Daripada Dia Apalagi saya Saya sudah Bundur Seperti Pak Siken Gak perlu Pakai Gak perlu Pakai Pernihan Gak perlu Pakai Sisi Gak perlu Pakai Cermin Ya Pokoknya Sudah seperti Itu Pakainya Kayak gitu Tapi Kalau Kalau yang Rakutnya panjang Dan sebagainya Ini di Apa namanya Diikal Dikerinting Sedikit Lalu Dikunci Dan sebagainya Lalu Pasti bedakan Kalau Pakai Cermin Seperti apa Kita bisa Membayangkan Kalau Wanita Lalu Apa namanya Pakai Yang sebelah Yang sebelah Hitam Karena Banyak Kotoran Dan sebagainya Kalau Dilihat Banyak Orang Mungkin Malunya Karena Biasanya Ya ini Biasanya Wanita Itu kan Penampilannya Tapi Pasti Melihat Mengoreksi Supaya Wajahnya Cantik Supaya Wajahnya Tetap Besok Supaya Kalau Dilihat Tidak Malu Sudah Sekarang Ini adalah Menjaga Menjaga Diri Bagaimana Supaya Kita bisa Menampil Lebih Baik Dan Lebih Baik Ketika Hal Yang kita Lakukan Sejujurnya Hal Yang Sama Yang Bisa Memarin Di Depan Kita Bagaimana Kita Bisa Mengasihi Diri Kita Sendiri Ketika Kita Menyadari Diri Kita Tahu Maka Kita Bisa Untuk Bagaimana Kita Belajar Mengasihi Sesama Kita Kembali Hubungan Kita Dengan Tuhan Menjadi Kunci Penting Bagaimana Kita Bisa Berdiri Perhatian Mengerti Keadaan Bahkan Hal Apapun Yang Terjadi Dengan Sesama Kita Dengan Keluarga Kita Dengan Teman Teman Kita Dengan Orang Orang Yang Ada Di Setelah Kita Yang Mungkin Sedang Membutuhkan Dan Perhatian Kasih Dari Saudara Tidak Mungkin Saudara Bisa Mengerjakan Dan Melakukan Kasih Bahagia Sayang Orang Itu Kalau Saudara Tidak Tidak Apakah Orang Yang Masih Tidak Pernah Berantem Daftar Yang Faktari Sam Bungyari Pernah Berselisih Saya Sering Berselisih Dengan Bungyari Hanya Masalah Waktu Bisa Berselisih Dulu Ketika Saya Pelayanan Di Warung Kalau Bungyar Sudah Berlambat Dikit Saya Tinggal Betul Ya Bungyar Saya Tinggal Sudah Saya Orang Yang Di Tepat Bungyar Itu Sedikit Saja Mungkin Masalah Wah Hidikasinan Tidak Boleh Saya Kan Darah Tinggi Saneka Marah Konflik Sudah Tetapi Coba Kita Membayangkan Ketika Kita Mengasih Pada Saat Pada Saat Kita Mencintai Pada Waktu Pertama Pertama Menanggara Ketika Terjadi Diri Di Rumah Sakit Saya Harus Pinjam Sepeda Nampar Sepeda Nganter Sekitar 3-4 Kilo Turunan Tidak ada Remnya Saya pakai Remnya Rem Sandal Cetik Setiap Seminggu Sekali Harus Gampus Menyenangkan 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 Pulang Bawa Tepat Tepat Dari Pasatnya Dimakan Berdua Beli Es Krim Jadi Bisa Es Krim Sapun Bonceng Di Tengah Tengah Di Bikiran Sawah Jalan Bikiran Sawah Terhenti Makan Berdua Wah Senangnya Sekarang Ini Kembali Jadi Ketika Kita Melihat Kasih Yang Semula Rasanya Ini Penting Bagi Kita Ketika Kita Percaya Kita Semula Percaya Kita Benar Dengan Semangat Luar Biasa Kita Mengasih Tuhan Mengasih Pekerjaan Tuhan Dengan Hebat Luar Biasa Kita Boleh Terus Berhati Kita Untuk Memperhatikan Sesama Kita Tetapi Mungkin Pada Saat Sekarang Ini Dengan Situasi Ada Covid Dan Sebagainya Ada Keterbatasan Apakah Kita Masih Bisa Seperti Pada Saat Kita Mengasih Pada Paku Yang Bulu Ini Menjadi Sebuah Pembelajaran Bagi Kesadaran Kita Lihat Sesama Dengan Cermin Tuhan Akan Membuat Kita Buka Untuk Mengasih Tanpa Melihat Perbedaan Apapun Tidak Berdiri Apakah Dia Kristian Atau Kristian Tetapi Ketika kita Mengasih Sesama Kita Kita Belik Melakukan Hal Yang Luar Biasa Bersyukur SBBF Bahkan Melalui Keluarga Kita Bisa Menolong Kembali Pada Dijian Juru Berkarnasih Kita Kepada Sesama Terasa Syukur Kita Sudah Sekarang Mari Kita Perhatikan Hubungan Kita Dengan Tuhan Seharusnya Melahirkan Dengan Kita Dengan Sesama Menjadikan Kita Mengasih Siap Apapun Mereka Apapun Keadaan Mereka Dengan Ada kata Dengan Segenap Kasihlah Tuhan Alam Dengan Segenap Dengan Segenap Akal Dengan Segenap Jiwa Kata Segenap Adalah Secara Kesemuan Artinya Betapa Pentingnya Murid Sejati Yang Mengasih Tuhannya Akan Tahu Pentingnya Mengasih Tuhan Akan Tahu Pentingnya Mengasih Sesama Tetapi Juga Tahu Ada Totalitas Kasih Yang Harus Dibuktikan Di Dalam Rindunya Bukan Hanya Sekedar Aku Mengasih Kamu Selesai Bukan Hanya Sekedar Aku Merasa Dia Butuh Perkolongan Hanya Merasa Mungkin Hanya Ada Di Pikiran Kita Mungkin Hanya Ada Di Mulut Kita Tetapi Kasih Adalah Bukan Hanya Sekedar Kita Hafal Pertakasih Lakukan Alamu Tetapi Praktekasi Itu Menjadi Sebuah Hal Yang Penting Bagi Kita Itulah Sebab Dengan Segenap Hatimu Itu Ada Bahagian Dan Segala Keseluruhan Hidup Kita Tubuh Kita Secara Totalitas Kita Persembahkan Kita Buktikan Kita Baktikan Kepada Tuhan Jadi Berbicara Bukan Hanya Perasaan Bukan Hanya Pikiran Bukan Hanya Tindakan Tetapi Bagaimana Semua Itu Ada Di Hidup Ketika Kita Bicara Tindakan Kita Bisa Kita Bisa Membeli Kepada Orang Lain Tetapi Apakah Perasaan Kita Dan Perasaan Nasih Untuk Membahagian Mereka Apakah Pikiran Kita Dan Pikiran Yang Benar-benar Masih Menurut Kita Totalitas Secara Keseluruhan Semua Yang Ada Mengelucut Kepada Tujuan Yang Digendam Oleh Tuhan Totalitas Kasih Ada Seorang Yang Mengatakan Saya Membaca Artikel Seperti Ini Sudah Sekitar Semua Orang Ingin Kasih Berada Di Pihaknya Tetapi Tidak Semua Orang Mau Berada Di Pihak Kasih Seorang Mengatakan Seperti Ini Bahkan Ada yang Mengatakan Sesuatu Sesuatu Yang Hanya Baik Baju Orang Kristen Saja Itu Tidak Akh Kristen Sesuatu Yang Baik Ini Orang Kristen Saja Tidak Akh Akh Tidak 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 Memandang Siapa Pun Mereka Tetapi Orang Kristen Akan Memertikan Kebaikan Yang Ada Di Dalam Dirinya Harus Dibaktikan Disharingkan Dibaktikan Kepada Orang Tidak Totalitas Mungkin Penting Kenapa Karena Pada Ayat Pada Kedua Hukum Inilah Tergantung Seluruh Hukum Tawarat Dan Kitab Para Nabi Luar Biasa Seluruh Alkitab Kita Akan Berorientasi Betapa Pentingnya Kasih Pertanyaannya Apakah Tentang Pas Kasih Ada Di Dari Dari Bapak Ibu Selan 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 Kekristenan Dan Kasih Tidak Perpisahkan Dan Menjadi Satu Satuan Tidak Ada Kekristenan Tanpa Kasih Kasih Itu Juga Harus Dibagian Kehidupan Orang Kristen Jika Ada Orang Tidak Punya Kasih Seperti Lagi Dia Pekanlah Orang Kristal Adakah Bisa Kita Terlantekat Dengan Kasih Yang Sudah Dikad Dengar Hari Terlantekat Tidak Terlantekat 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 Tidak Pertanya Yang Tidak Tidak Hidup Sudara Dan Saya Jadilah Ambul Sejati Kita Berdiri Sama Sama Terlantekat 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 Seperti hidup nasi mata Seperti gelombang samudera Takkan pernah berhenti Kau berkasih itu Seperti tingginya batin biru Demikian tinggi nasi papan Sedang lupa bayang baru Demikian dalam kau temusi hidupku Kasihku lebih dari mentari Yang tak pernah berhenti Memanjakan cinta tu yang cintamu Melirai sambungan Tuanku di dalam Kesetiaanmu Tuhan Terima kasih Pada cintamu Seperti petani yang bersinar Seperti hidup nasi papan Seperti gelombang samudera Takkan pernah berhenti Kau berkasih itu Seperti tingginya batin biru Demikian tinggi nasi papan Sedang lupa bayang baru Demikian tinggi nasi papan Demikian dalang Bagamu si hidupku Masihku Lebih dari mentari Yang tak pernah merhenti Memanjakan cintamu Cintamu lebih dari sanggungan Ketelamu di dalam kesetianku Tuhan Terima kasih atas cintamu Terima kasih atas cintamu Kasihmu Dari hari berpagi Yang tak pernah berhenti Pemacar dan sinarnya Cintamu Terima kasih atas cintamu Terima kasih atas cintamu Terima kasih atas cintamu Terima kasih Atas cintamu Dan kasih itu Kasihmu itu Tuhan Terima kasih 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 Kami menyelesaikan kepada kami hari ini Kasih karunia dari Allah Bapak Anugerah yang terbesar Yang menembus Yang memberikan kasih yang terbesar Tuhan Yesus Kristus Dan pertolongan orang kudus yang senantiasa Mengingatkan, menegur Bahkan menyertai Di dalam setiap langkah kehidupan kami Menjadi berkat yang terbaik Yang boleh dapat kita terima Dari sekarang sampai selama-lamanya Kita sekalian boleh diberkat oleh Tuhan Dan kita sekalian boleh diberkat Dimanamu kita berada Besar anugerahmu Berima kasih Besar anugerahmu Berima kasih Seperti hari Seperti hari Seperti kemampuan Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Berima kasihmu Seperti hari Seperti hari Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu Besar anugerahmu